Ya, Mika dan juga pemirsa, paling enak di akhir pekan ini wisata kuliner ya. Jalan-jalan juga ya. Seperti yang tadi di awal saya sebutkan. Enak banget nih kalau kita jalan-jalan ke Bandung, Jawa Barat. Karena di sini, Anda bisa mencoba jajanan tempo dulu di Desa Cikugur, Kirang, Bandung, Barat berikut ini. Betul sekali. Ini nggak hanya kuliner, tapi juga ada jajanan, jadul yang membuat pengunjung betah. Pengunjung juga bisa bernostalgia menikmati permainan tempo dulu. Inilah spot aneka jajanan jadul seperti gulali, kerak telur, bandros, kue ape, dan telur gulung yang disuguhkan salah satu restoran di kawasan Sersan Bajuri, Kecematan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Aneka jajanan jadul ini disuguhkan dalam menyambut para pengunjung yang datang di momen libur sekolah. Berada tepat di dekat pintu masuk, spot aneka jajanan yang sudah jarang dijumpai di perkotaan ini langsung dikerumuni wisatawan yang penasaran untuk melihat dan mencobanya. Selain spot jajanan jadul, pengelola juga menyediakan fasilitas permainan tempo dulu seperti gansing, congklak, engrang, dan sonlah. Di spot ini, pengunjung dapat mencoba langsung pengalaman bermain permainan tempo dulu. Saya ke sini itu untuk mengisi liburan bersama keluarga saya. Tadi habis ngapain aja? Habis makan sama beli jajanan damendung gulung. Senang, karena di sini tuh bagus kan mengisi liburan anak sekolah. Jadi aku ngajak ke sini untuk kondang. Waktu kecil kan sering jajan ini, jadi bawa anak-anak ke sini biar mengingat untuk masa lalu. Untuk habis beli ini, permainan ayam. Gulali ya. Kedua spot tersebut sengaja diseguhkan untuk para pengunjung. Selain untuk turut melestarikan jajanan jadul dan permainan tempo dulu, juga untuk menjalin kebersamaan dengan keluarga dengan suasana tempo dulu. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yungono, Ainyus, Mewaporkan.